Mengundang murka Allah, hingga Allah menurunkan adabnya. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Apa yang terjadi ini kembali menunjukkan kesombongan mereka yang merasa paling soleh beragama. Di wilayah sekitar Gunung Semeru, sesajian merupakan warisan budaya leluhur yang sampai saat ini masih dipercaya tegung oleh masyarakat. Sesajian adalah bagian dari kearifan lokal dalam menghormati alam. Sesajian adalah sebuah cara masyarakat berkomunikasi dengan alam. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa sesaji ini membuat Tuhan marah, saya sepakat Tuhan akan marah. Tapi bukan karena sesaji itu. Tuhan marah karena ada yang menendang. Menendang sesaji dan ini menerima peranian karena menjadi viral. Banyak orang yang bertanya, seperti apa sih? Nah, saya akan coba menjelaskan seperti apa yang saya pahami. Sesaji yang seperti itu kan bukan barang yang aneh. Kalau di Jawa misalnya saat-saat teman-teman saudara-saudara kita di Jawa ini melaksanakan yang namanya selamatan. Dan ini kan merupakan salah satu bentuk atau praktek kearifan lokal. Bukan dari Jawa, Nusantara sebetulnya ini. Ini kan kearifan lokal Nusantara. Dan ini juga sebetulnya kan salah satu budaya luhur kita. Budaya adil luhur. Karena waktu dibuat sesaji itu memang dengan tangan. Dengan bahan-bahan dari tubuh-tubuhan. Dibuat sesaji itu dengan tangan. Tetapi di sana ada yang lain. Seperti dalam sesaji itu. Atau sesaji itu bisa dibuat dalam wujud yang sangat indah. Karena di sana ada kata hati. Jadi yang membuat itu tidak sotar tangannya bergerak. Atau otaknya berangan-angan. Tidak. Tapi juga ada kata hati. Kan kita tahu. Kita pahamnya bahwa kata hati itu kan kata Tuhan. Jadi di sana ada unsur-unsur Tuhannya. Dan karena itu budaya. Dan budaya itu kan bukan baru. Sudah beratus-ratus tahun ada di Nusantara. Khususnya di Jawa yang masih lestari. Sudah lama ada itu. Dan itu menjadi sebuah peradaban. Tuhan hanya peradaban. Masyarakat Jawa. Tapi juga peradaban masyarakat Nusantara. Bahkan peradaban dunia. Itu yang kita sebut dengan Kriyapatra. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa. Sesaji ini membuat Tuhan marah. Saya sepakat Tuhan akan marah. Tapi bukan karena sesaji itu. Tuhan marah karena ada yang meninang. Kata hati yang di dalamnya ada. Tuhan yang juga seperti itu. Karena tidak mungkin. Dan tanpa ada Tuhan orang itu bisa membuat sesuatu yang indah. Yang bermakna. Dan itu manusia. Manusianya itu juga ciptaan Tuhan. Jadi sekali lagi. Bukannya Tuhan marah karena ada saji itu. Lalu karena kemudian membuat. Apa namanya. Bahwa peradaban itu salah. Tetapi justru Tuhan marah karena ada yang menendang. Saya ulangi bahwa kata hati yang ada di dalam karya tangan tadi. Itu sebetulnya juga ada unsur-unsur Tuhan di sana. Nah kalau ada yang menendang unsur-unsur Tuhannya itu. Maka Tuhan juga tidak akan terima. Artinya bukan hanya Tuhan. Tetapi para pemuda Tuhan juga akan berpikir. Ini orang kok menenang ya. Yang ditendang itu kan peradaban leluhurnya sendiri. Nah inilah yang ingin saya jelaskan. Dan kita tidak harus ribut. Walaupun viral tidak harus menjadi sebuah bahan untuk konflik. Tidak. Hanya ada seseorang yang tidak bijak. Tidak bijak dan tidak lurus hati. Karena apa? Karena ketidakpahamannya. Bahwa apa yang dia lakukan itu. Sudah membuat tidak hanya Tuhan yang marah. Tapi leluhurnya juga marah. Dan nanti kita lihatlah. Terima kasih.